You are now watching Good TV Yang dua sudah sekolah Semalam kira-kira jam setengah enam atau jam enam Tabrakan Sama Mami sama Papi naik motor dengan motor Jadi si JJ-nya sempat muntah-muntah Yang paling kecil Mami pingsan dan ada keluar darah di hidung Pagi ini istri saya ke bandara Tadi pagi saya antar Untuk supaya bisa jenguk atau cek gitu ya Nunggu di sana Jadi dia yang tidak kerja Saya yang masih pelayanan dulu Nanti takutnya Pak Yusak gantiin saya khutbah Bingung soalnya ya Jadi saya Sampai Senin baru kemudian saya akan ganti Jadi agak mengagetkan memang karena Papi sudah tujuh puluhan Mami 68 Sementara JJ baru dua tahun enam bulan Yang paling kecil yang nomor tiga Tabrakan motor gak pakai helm ya kayak gitu Ya tapi Kami tetap percaya kalau pagi ini Tuhan beri hari yang baru Maka hidup ini selalu pilihan Nah kenapa judul khutbah saya pagi ini hidup yang kupilih Anda akan punya pilihan Pagi ini Anda akan buat pilihan Menikmati Tuhan Mengasihi Tuhan Main-main dengan hidup Sembarangan Ibadah main-main atau tidak Nikmati ibadah atau tidak Sibuk sendiri apa enggak Nah Anda yang akan buat pilihan Nah saya mengingatkan semua teman-teman Tetaplah tenang Hormati Tuhan Dengan cara tidak main gadget Tidak main handphone di tengah ibadah Karena pilihan Anda hanya Menikmati firman Tuhan Yang sepakat katakan Oke mari kita akan belajar Kisah Prarasul pasal 16 Ayat 25 sampai ayat yang ke 27 Kisah Prarasul 16 Ayat 25 Sampai ayat 27 Mari kita akan baca bersama-sama Tiga ayat ini Kisah Prarasul pasal 16 Ayat 25 sampai ayat 27 Mari kita akan baca bersama-sama Dua Tiga Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa Dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah Dan orang-orang hukuman lain Mendengarkan mereka Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat Sehingga sendi-sendi penjara itu goyang Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu Dan terlepaslah belenggu mereka semua Ayat 27 Dua Tiga Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya Dan melihat pintu-pintu penjara terbuka Ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri Nah pembunyi saudara ini sebuah cerita tentang pelayanan Paulus Paulus punya pelayanan yang memang kita tahu selalu ada masalah Kelihatannya ada masalah Dan waktu dia habis pelayanan yang satu ini Ini pelayanan yang bagus ya Seorang petenung yang didoakan Jadi petenung ini punya kuasa yang sangat hebat Sehingga mempengaruhi pengusaha-pengusaha perdagangan ekonomi orang Waktu didoakan lawatan Tuhan turun Roh jahatnya keluar Bukannya Paulus disanjung, dihormati Malah diseret, digebukin, masukin penjara Nah dalam benak Paulus penjara itu gak pernah ada Kan karena kita baca kita tahu ternyata melayani Tuhan bisa masuk penjara Tapi kan Paulus belum pernah tahu Mengerti maksud saya Bapak Ibu Waktu Paulus bertobat Mengambil pilihan Saya mau melayani Tapi waktu pelayanan ternyata masuk penjara Loh kan kita gak ada yang tahu Kalau sekarang saya tahu jadi orang Kristen gak gampang Ada yang tersiksa lah, ada yang dipukulin, digebukin Bulan yang lalu saya terima Sorry, akhir Mei saya terima sebuah video klip Tentang penyiksaan orang Kristen di Afrika Dibakar hidup-hidup, dilihatin Dibakar ada proses dari enam orang ini Satu keluarga dihajar, digebukin, dipukulin, dianiaya Sampai akhirnya dibakar hidup-hidup Untungnya di tengah-tengah diberhentiin Gak sampai gosong abis jadi mayat Enggak Jadi betul-betul Ngelihat itu saya nangis Aduh saya ini mengucap syukur Kalau kita jadi orang Kristen ya Ada susah ekonomi sedikit Masalah sedikit Itu masih biasa Nah ini dibakar hidup-hidup, dilihatin begitu Saya gak berani liatin ke keluarga saya, ke istri saya Takut trauma begitu ya Tapi itu pilihan Setiap hari kita punya pilihan Paulus punya pilihan Waktu mengambil kesempatan jadi hamba Tuhan Melayani berakhir di penjara Tapi tetap punya pilihan Pilihannya lari dari pelayanan Anda tetap melayani Sama kayak kita hari ini ya Hari ini pun ada pilihan Tadi diajak nyanyi Saya taunya cuman Lagu pertama saya mengasihi kalian Itu karena A woman I A woman I Sedikit yang saya ngerti ya Ada Tuhan memberkati Oke gitu ya Tapi kan pilihan Anda sekarang kesini kebaktian Karena biasa Jumat Karena pemimpin Anda disini Atau ini pilihan Anda mau mengasihi Tuhan Lu kan pilihan Betul gak Bapak Ibu? Tiap hari kita ini punya pilihan katanya Bapak Ibu Nah apa yang kita dapat hari ini Bapak Ibu Itu karena pilihan kita di masa lalu Apa yang kita pilih hari ini Menentukan masa depan kita Betul gak? Waktu saya khotbah pertama kali masih di BPR TKI Tapi kan membuat pilihan untuk membuat Good TV Lu betul gak ya? Akhirnya jadi muncul hari ini karena pilihan Gak tau berapa puluh abad yang lalu Gitu ya Tapi kan akhirnya muncul nih Ini nih Coba kalau gak milih nih Atau yang waktu saya masuk di PRJ Di pintu L sebelah kiri Terus ada bootnya rame Terus sore-sore Ada bajai APP Lu itu kan pilihan kan akibat Muncul itu tuh karena dulu pernah membuat keputusan Ada keputusan pilihan yang kita dapat hari ini Masa lalu ke sekarang bagus Tapi ada juga yang gak bagus Misalnya Pasangan hidup Aduh pak gimana ya Saya baru gak nih setelah saya menikah Ternyata dia sikapnya gak baik pak Ya Anda sudah memilih kan Gak bisa lagi komplain gitu ya Ya tapi gimana dong Kalau masa bertahun-tahun Saya kan mengalami hatiku hancur Hancur hatiku Hatiku hancur Dan lumpuhkanlah ingatanku Gak bisa Itu sudah anda pilih Tapi sekarang Kalau anda mau menikmati sesuatu yang baik Pilihlah hari ini Hal-hal yang baik Karena itu nanti anda dapat Loh kalau anda kerja gak bener Ya anda gak pernah naik pangka Karena anda memilih kerja gak bener hari ini Apapun keadaan anda Pilihlah hal yang baik Nah Kalau hidup ini sebuah pilihan Bapak Ibu Apa yang harus kita pilih Kan itu persoalannya begitu ya Eric Klinger mengatakan Dari Minnesota University Beliau bilang begini Bahwa setiap hari Anda akan membuat pilihan Tiga ratus Sampai seribu tujuh ratus Keputusan Tiap hari Anda buat keputusan Nah saya berdoa pagi ini Anda mengambil pilihan Tetap bersuka cita Waktu saya datang Saya pagi Ngantar istri saya ke bandara Terus datang ke sini Saya mengambil pilihan Saya mau mengasihi Tuhan Apapun yang terjadi Mengasihi Tuhan Lagu yang tadi terakhir Lagu yang tadi Itu Nikita ya Lagu yang tadi saya dengar di mobil Ya walaupun mendung kelihatannya Gitu ya Itu kan lagu Apa Kata teman saya ya Ceceng Ceban Begitu ya Walau seribu Sepuluh ribu Begitu Ya tetap pilihlah Kita Ya karena Anda bersedih pun Tidak mengubah keadaan Betul gak Ya bersuka cita saja Walaupun buat orang dunia Agak Ini bego nih orang kali ya Lagi sedih kok Kenapa ketawa Ya mau gimana Sedih pun tidak mengubah keadaan Maka pilihlah bersuka cita Nah Kalau belajar dari cerita Paulus Kalau begitu Bapak Ibu Ini menarik Saya menemukan ini di internet Tulisan ini The three six of life Choices, chance, and changes You must make a choice To take a chance Or your life Will never change Dalam hidup ini ada tiga C Dalam bahasa Inggris Tapi dalam bahasa Indonesia Ada pilihan Kesempatan Dan perubahan Anda harus Membuat sebuah keputusan Untuk mengambil Sebuah kesempatan Or your life Will never change Atau Bayarlah perpuluhan Tepat pada waktunya Nah saudara Sembuat pilihan Bapak Ibu Yang sepakat katakan Amin Kalau tidak Hidup Anda gak pernah berubah Your life will never change Hari ini saya percaya Ada GoTV Ada Baji Itu karena Anda Buat perubahan Berani memilih Mungkin Pak Yusang Anda lelah mungkin Karena menyusun Saya yang mengerti Sempat cerita ini Lagi nyusun Sistem Blah-blah-blah Ingat gak ya Waktu Ngomong-ngomong Di depan pintu Ya emang sulit Tapi setelah running Kita baru tahu Oh iya-iya Akhirnya berjalan Tapi kalau gak Hidupannya gak pernah berubah Nah kalau begitu Bapak Ibu Belajar dari Paulus Dan ternyata Hidup itu selalu ada pilihannya 300-1700 Keputusan Pilihan Maka apa yang harus kita pilih Kalau dari pelajaran Paulus Apapun keadaan Anda Belajarlah yang pertama ini Pilihlah tetap Menyembah Tuhan Makanya tadi waktu Saya dijadik nyanyi Saya nyanyi Semalam Begitu peristiwa itu datang Tuk jam 7 Saya mesti khotbah Anda ngerti perasaan saya Khotbahnya Saya bingung Antara ngelucuk atau tidak Iseng apa enggak Karena sini orangnya iseng Kalau khotbah Dan Waktu diajak nyanyi Lagu cepat ya Tuhan Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Dari selama Lamanya Tuhan Yesus baik Lagu cepat Nangis tapi Bingung karena mau gimana Ya kan kau baik Tuhan Tapi anak saya barusan kecelakaan nih Apa yang harus saya pilih Dan saya belajar Menghidupi cerita ini Mahulus Habis terjadi mujizat Diseret Digebukin Masukin penjara Tapi pilihannya Dia tetap menyembah Tuhan Dia bisa maki Tuhan Bukannya kita juga kadang marah Tuhan kau dimana ini Orang itu tuh Sudah bikin kesel saya Tuhan Nama saya dicoreng-moreng Ditaruh di Facebook Dan dunia internasional Mengetahui kebodohan saya Ya kan Kalau di Facebook Orang seluruh dunia Baca tulisannya Dan kita kesel Marah begitu Mengapa harus selalu aku yang mengalah Tidakkah dia mengerti sedikit pun Tentang hatiku Bapak ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kecewa sih datang Karena masalah kita gak pernah pikir Gak pernah duga Tapi belajarnya seperti Paulus Karena hidup ini Unpredictable Gak bisa diduga Hidup ini gak bisa dikontrol Bahkan kepada anak kita Keluarga kita Mobil kita Kendaraan kita Kita gak bisa kontrol Apalagi kontrol orang lain Tapi Tetaplah menyembah Tuhan Paulus begitu Persoalan itu datang Kesulitan datang Dia belajar berserah kepada Tuhan Karena dia tahu Hanya Tuhan yang bisa menolong dia Dan kemarin anak putri saya Denger itu langsung Nangis Putri saya yang pertama Nangis 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 Pak Ma gimana Pak angkong Kadang-kadang kita denger hidungnya pendarahan Nah biasanya kalau hidung pendarahan itu Ada beberapa kemungkinan Bapak Ibu Oh dia nangis Saya bilang Iya kak Gak apa-apa Kakak nangis Boleh Tapi nangis sambil mikir Sambil berdoa yang positif Jangan Waduh nanti begini Nanti kalau lumpuh gimana Nanti terjadi sesuai dengan imanmu Nangis Begitu saya mau tinggal Dia masih nangis di pojok kamar Kak Tuhan pasti tolong Oh saya kan harus kelihatan tenang Pendeta Masa saya begugup juga Yang lebih parah dari ini Pernah saya alami Yaitu anak saya yang kedua Yang saya pernah ceritakan Mengenapi anak ini mati apa hidup Kan kita tekanan itu Bernafas apa enggak Karena anak saya 100% Membutuhkan alat bantu pernafasan 100% Hidup dengan alat Sampai sekarang Umur 9 tahun Gak pake alat Mendengar peristiwa itu Bek Kaget pasti Harus kuat lah Belajar berserah Tuhan itu pasti punya rencana Saya taruh di kepala saya Karena kalau enggak bisa habiskan Jadi saya taruh di pikiran saya Pokoknya percaya Dia pasti punya rencana yang baik Walaupun gak ngerti Nanti Pak Bu Kita pasti akan ngerti Sekarang sih gak ngerti Kenapa dia izinnya Bukankah doa pagi saya Dan keluarga saya Pasti sama kayak anda Pasti juga sama Bahwa Tuhan Tutup bungkus keluarga kami Pasti kan kita doanya juga begitu Salah satunya kan Memberkati keluarga kita Melepaskan kasih karunnya Terus baru doain orang lain Pasti begitu Pak Yusuf pasti kan juga begitu juga kan Tapi kan Kalau Tuhan izinin Anda mau ngomong apa Mau bilang Tuhan gak ada Lu mau dia selama ini Ribuan abad dia Ribuan tahun dia baik kok Masa anjing menggerak-geri dia gak baik Ya sudah lah Berserah kepada Tuhan Saya suka tulisan David Jeremiah Yang mengatakan Prayer is the only way To maintain a constant state of dependence on God Prideful people Don't pray Doa itu satu-satunya Cara untuk kita ini bergantung sama Tuhan Itu yang disiplin kita Orang sombong Gak bayar perpuluhan Prideful people don't pray Tidak bayar perpuluhan Prideful people Orang sombong Tidak berdoa Alkitab bilang gini Satu Kesombongan Itu awal kehancuran Hati-hati Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan Yang kedua Lawan orang sombong adalah Tuhan Itu yang lebih ngeri Seorang gak bisa bilang Tuhan di pihak kita Oh anda sombong gak deket sama Tuhan Gak Begitu anda turun Merendahkan diri Anda menyembah Tuhan Menikmati firman Anda ibadah Anda sedang bilang Tuhan Engkau lebih tinggi dari segalanya Saya berserah kepada engkau Bahasa doa kita mengatakan Hanya engkau tempat saya bergantung Tapi kalau anda main-main Anda gak pernah hidup melandasi dengan doa Kayak teman-teman Korea itu hebat ya Pagi-pagi cari Tuhan Cumaatnya 5 ribu Hampir 5 ribunya cari Tuhan Tiap pagi sebelum kerja Sebelum kerja cari Tuhan Karena mereka tahu Tanpa Tuhan mereka gak diberkati Oh itu hebat Kerja keras boleh Tapi kalau tanpa Tuhan Habis kita Orang doa saja Tuhan Masih izinin perkara besar Masalah terjadi Lah itu ayub Daud Daniel Itu kan orang yang suka berdoa Masalah juga terturun tuh Nah belakang yang gak suka doa Lawannya Tuhan kan ngeri Pelajaran kedua apa Bapak ibu saudara Yang harus kita pilih Ketika kesulitan datang Tetaplah tenang Di masa sulit Karena masa sulit pasti datang Masa yang tidak menyenangkan Pasti datang Sampai hari ini di berbagai kota Di Indonesia Waktu Tuhan izinkan saya khotbah Ya masih ada masa sulit Bagi banyak orang Masih ada masa sulit Bagi pengusaha Bagi para pekerja Bagi setiap hubungan Bagi anak-anak Juga masih ada masa sulit Mengadaptasi hidup Keuangan Apalagi ini habis Liburan ya Ini masa-masa pacaklik Sudah liburan Sudah ya Karena banyak pengeluaran Yang keluar Bapak ibu ya Kalau saya itu Buji Tuhannya Kalau liburan itu Diundang khotbah Itu saya mengucap syukur Bapak ibu ya Jadi tiket dia yang bayarin Semua dia yang bayarin Pulangnya Ya itu Sudah ya Pulangnya gak rugi Sudah ya Pulangnya diberkati juga Wah kadang-kadang saya Orang bisa berhutang Hanya untuk Untuk jalan-jalan Begitu Setelah saya jalan-jalan Bingung gitu ya Lebaran orang beli mobil baru Setelah itu Tiga bulan dijual mobilnya Karena supaya pamer aja Di kampung sana Kalau saya punya mobil baru Begitu Bapak ibu Bapak ibu Akan ada masa sulit Tapi tetaplah tenang Kalau anda perhatikan Paulus dan kepala penjara Punya satu masa yang menarik Ketika gempa itu datang Jadi waktu gempa Jadi gini Di satu sisi Paulus ini lagi punya masalah Di penjara Di penjara Terikat Tidak bisa kemana-mana Tiba-tiba muncullah gempa Nah gempa itu Berakibat Dua sisi Bapak ibu Gempa itu Mengakibatkan Paulus yang terikat Penjara yang tertutup Terbuka tiba-tiba Tapi persoalannya adalah Kemudian bagi si kepala penjara Itu kan persoalan Karena bicara jabatannya dia nanti kan Nah tiap orang ketika Goncangan datang Tantangan dunia datang Maka orang selalu punya dua sisi Tetap bisa melihat hal yang baik Atau mulai Udah lah habis hidup saya Saya capek Pak Dulu dia berkata Malekat pun tahu siapa juaranya Tapi kenapa dia tinggalin saya Pak Dulu dia berkata Waktu kami Saling memandang Dan terdiam Terpaku Dia gak bisa ngomong Dan berkata Oh Tuhan Tolonglah aku katakan padanya Ku cinta dia Kita sudah jadi Pak Kenapa berakhir di Januari Bapak ibu yang dikasih Tuhan Yesus Teman-teman Gagal itu semua orang pernah Maaf ya Di PHK itu semua orang pernah Tapi respon sikapnya kan beda-beda Putus cinta itu biasa Bapak ibu Oh biasa banget Lah Saya gak tahu Bapak ibu Apa ada yang Mungkin dalam kasih karunnya Tuhan Sekali pacaran jadi Bro Belum ya Kelihat muka sih gagal mulu ya bro ya Ya Mesti banyak berdoa emang bro ya Orang tinggi itu Memang susah jodohnya bro ya Saya saja pernah ditolak Bapak ibu ya Orang seganteng saya itu Ditolak lo heran saya ya Kan ganteng itu kan Bukan karena hari ini ya Dulu sudah ya Dan sekarang ini Penuh kemuliaan Kan begitu Bapak ibu Terpancar dari kepala saya Pernah lo bu Orang tolak saya lo Kita udah deket Dua-dua tahun Bro Yusak Wah deket Semua Orang gereja bilang Ah kalian ini cocok lah Pasang yang cocok Putus lo Dan tiga hari Tiga malam Saya gak bisa tidur Gak bisa makan Baru ngerti tuh perasaan itu Hanya menatap ke langit Dan bertanya Tuhan kok ada dimana Tuhan bilang aku disini Aku gak kemana-mana Tapi kamu gak bela saya Gitu ya Tapi Pak Yusak Hari ini Orang itu pasti nyesel Pak Yusak Dia kalau baca facebook Saya bawa keluarga Keluar negeri Dia belum pernah Dia nyesel Pak Yusak Dia nyesel Loh karena Apa yang anda pilih Dulu kan Menentukan hari ini Betul gak Makanya saya pikir Dia nyesel Saya sih tidak menyesel Saya tidak menyesel Menemukan istri yang luar biasa Namanya Ratna Himawan Aduh Apalagi kerja di bank capek antri Puji Tuhan sesudara ya Puji Tuhan Oh itu kasih karunial Artinya begini Ketika tantangan Persoalan datang Kan selalu ada dua Ada pilihan Untuk anda memilih Bertahan Menyerah Tetap kuat Atau berhenti Kan itu persoalannya Begitu ya Bisa dibantuin PowerPoint slide show nya Nah Bapak Ibu Paulus begitu tenang Menghadapi persoalan Karena kenapa Karena dia tahu Kristus sebagai teladan Juga tenang Menghadapi persoalan Betul gak ya Kalau anda lihat ya Dalam hidup ini Bapak Ibu Apa sih yang kita tidak tahu Kata Elizabeth Kubleros Ada dua yang kita gak tahu Anda boleh pintar Anda boleh hebat Anda boleh terkenal Anda boleh luar biasa Anda boleh punya Perkara-perkara hebat Tapi maafkan saya Dua yang tidak tahu Satu umur berapa Anda meninggal Kedua Cara Anda meninggal Betul gak Ada yang tahu Tapi Yesus Tahu dua-duanya Umur berapa dia meninggal Cara dia meninggal Gimana Dia tahu kan Tapi lihat Waktu mengikuti Proses kematian Yesus Gak ada loh Kata-kata Yesus itu marah Menyesal Kecewa Benci Enggak loh Betul gak ya Yesus begitu tenang Melalui proses itu Bahkan ketika terakhir ditantang Kalau kamu anak Allah Turun dari salib Dia diam Bapak Ampuni mereka Mereka tidak tahu Apa yang mereka lakukan Wah itu menarik loh Betul gak ya Paulus belajar Dari gurunya itu tuh Yang tenang Menghadapi persoalan Karena persoalan itu Kemungkinan cuma ada dua Selesai karena Anda Ikut berses Selesai karena Anda Menyelesaikan Kedua Anda melewatkan itu Dan kemudian Waktu yang akan menyelesaikan Betul gak Dan biasanya orang itu Dengan waktu Ah udahlah didimin Itu maksud saya Ah udahlah Itu juga selesai sendiri Padahal kadang-kadang Lebih baik Selesaikanlah masalah Anda yang harus Menyelesaikan Yesus punya cara Menyelesaikan masalah Yang luar biasa Paulus begitu tenang Menurut penderitaan Dia memilih tenang Karena dia tahu Gurunya tenang Jerry Bridges Menuliskan kata-kata ini Untuk bisa percaya Kepada Tuhan Kita harus Melihat Keadaan sukar kita Melalui Mata iman Untuk bisa Percaya kepada Tuhan Kita harus Melihat keadaan Sukar kita Melalui mata iman Karena memang akan ada Masa sukar Yang kita alami Yang kita gak ngerti Bapak Ibu Tapi pilihlah Melihat dengan Tuhan Pelajaran berikutnya Yang kita belajar Adalah Apapun keadaannya Tetaplah Menyatakan Kemuliaannya Amin Karena kita punya pilihan Menghujat Bikin sakit hati orang Kita selalu punya pilihan Tapi Paulus Membuat pilihan Waktu gempa itu datang Harusnya kalau orang di penjara Bapak Ibu Kalau orang di penjara Pengennya adalah Kabur Tapi begitu ada kesempatan Gempa itu datang Dan kemudian membuat Penjara terbuka Paulus udah pergi Bukan cuman dia nih ya Tapi semua narapidana Tidak pergi Karena mungkin mereka mikir ya Ini gara-gara orang nyanyi nih Gara-gara orang penyembahan Kebuka lu semuanya Dan apa yang terjadi Pertobatan Yang kita tahu Paulus Memilih Tidak lari dari persoalan Tapi dia Menjadi berkat Saya percaya Tidaknya sipir yang bertobat Tapi narapidana Pasti yang bertobat Karena bertanya-tanya Siapa orang ini Yang karena pujiannya 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 terjadi Bapak Ibu Tetaplah Mengambil pilihan Saya harus Membuat Tuhan dimuliakan Buat apapun Karena setiap kali Persoalan datang Pasti ada tujuan Yang Tuhan beri Kadang-kadang Tujuannya cuman dua Membalas Atau memberkati Jadi berkat Atau jadi laknat Waktu semalam Itu terjadi Peristiwa Saya bilang sama keluarga saya Kita hanya bisa percaya Kita gak ada di tempat Kalau toh kita Ada di tempat sekalipun Kita juga gak bisa tolong Karena sudah terjadi Yang kita bisa pilih Percaya Tuhan pasti punya rencana yang baik Ya secara Orang tua Kan mikir ya Anak dua tahun Enam bulan Kalau jatuh dari motor Ditabrak sama motor lain Kan kita gak tau Dia terpental atau tidak Terseret atau tidak Kan kita gak ngeliat ya Tapi kan namanya Pikiran manusia Bisa mikir macem-macem Tapi semakin kita mikir Semakin kita khawatir Sudahlah kita memilih Percaya Bahwa Tuhan Pasti punya rencana yang hebat Muntah-muntah Ternyata anaknya Kalau muntah-muntah Kita mikirnya Gagar otak Terus dikasih infus Tenang Kita berpikir positif Mungkin Ya namanya orang Habis digoncang Kaget Ya pasti pusing Kita mikir sederhana Malamnya Bapak Ibu Setelah Di kebakten itu Kita juga berdoa Malamnya Papi agak ragu-ragu Gitu ya Jadi sementara kami kebaktian Istri saya baru datang Terus di luar telepon Ngurusin yang disana Gimana ini Terus papi City scan gak Udah city scan aja Kata istri saya Gimana bayarnya Belakangan City scan dulu yang penting City scan Malam selesai kotba Kebaktian jam 10 Hasilnya keluar setengah 11 Puji Tuhan Gak ada apa-apa di kepala Wah kita mengucap syukur Karena Khawatir atau tidak Gak mempengaruhi apa-apa Yang kita bisa Cuman berdoa saja Percaya Tuhan Baik Dan puji Tuhan Hasil city scannya Baik Tadinya anak nangis-nangis Bisa tidur Ada kamar yang bisa Sekamar berdua Ya Tuhan tolonglah Pagi ini nanti Baru saya akan tahu Hasil selanjutnya Gimana Bapak Ibu Billy Graham dalam bukunya Bagaimana cara saya berdoa Menceritakan seorang Direktur namanya Direktur Jones Direktur ini Melarang sekretarisnya Pada jam pagi Untuk Menerima telpon buat dia Ngasih telpon Atau tamu Semua di hold Sampai pagi hari itu Waktu Direktur Jones ini Beraktivitas di kantornya Dalam kantornya Datanglah komisarisnya Ke kantor si Direktur Jones ini Ditanya ke sekretarisnya Mana bos kamu Oh ada di dalam pak Meeting Meeting sama siapa Waduh pak Meetingnya penting pak Gak boleh diganggu Gak boleh diganggu gimana Saya ini komisaris Dia mesti bukain pintu buat saya Jangan pak Bapak Soalnya lagi meeting ini Loh yang penting itu saya Saya ngawasin dia soalnya Aduh pak jangan Wah orang ini jengkel Namanya komisaris Buka pintu Kaget Langsung tutup pintu lagi Dia tanya sama sekretarisnya Emang dia tiap hari begitu Iya pak Mulai saya kerja sama dia pun Sudah begitu Oh jadi dia selalu berdoa begitu Taruh kertas doain tiap pagi Iya pak Oh makanya ya Karena dia sering berdoa sama Tuhan Hikmannya dia luar biasa Itulah mengapa pagi hari ini Saya datang kepada dia Sebenarnya meminta nasihat Gak kan aneh sosudara ya Harusnya kan Direktur Minta nasihat sama Komisaris Ini kebalik Komisaris Minta nasihat sama Direktur Karena kenapa Cinta Tuhan Cari Tuhan Pilihlah jadi berkat Bapak Ibu Amen Pilihlah jadi berkat Hidup itu pilihan Anda mau pilih tinggalin orang tua Atau berbuat baik Kan tradisi timur kita bukan budaya barat ya Tradisi timur kita itu keluarga ngumpul bareng Bukan dipisahin Itu tradisi timur kita Tapi karena kita ini Ikuti budaya barat karir-karir-karir Sehingga melupakan yang paling utama Yaitu keluarga Kita punya pilihan Bapak Ibu Nah saya berdoa pilihan Anda yang terbaik Amen Tuhan Yesus yang baik Mari kau menopang setiap kami Tuhan Buat apapun yang terjadi Kami percaya kau menopang kami Engkau menguatkan hidup kami Tuhan Mari berbicara terus sebagai kami Tuhan Sebab engkau Allah yang peduli atas kami Haleluya Haleluya Saat kau yang membuka pintu Tak ada yang menutupnya Kau selalu ajaib bagiku Jalanmu 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 Tak terselami Saat kau yang membuka pintu Tak ada yang menutupnya Masih ada Tuhan Masih ada jalan terbuka untukku Masih ada jalan ya Tuhan Masih ada jalan terbuka untukku Kulihat kebesaranmu masih ada jalan Masih ada jalan terbuka untukku Masih ada jalan ya Tuhan Masih ada jalan terbuka untukku Kulihat kebesaranmu masih ada jalan Masih ada jalan terbuka untukku Masih ada jalan ya Tuhan Masih ada jalan terbuka untukku Kulihat kebesaranmu masih ada jalan Masih ada jalan ya Tuhan Ini yang kami percaya Masih ada jalan terbuka untukku Kulihat kebesaran Mari kita akan berdiri bersama-sama Katakan masih ada jalan Masih ada jalan terbuka untukku Masih ada jalan terbuka untukku Kulihat kebesaranmu Buat apapun yang terjadi Tuhan Ini yang kami percaya Sebab masih ada jalan yang kau kerjakan bagi kami Mari turunkan rancanganmu bagi setiap hidup kami ya Bapak Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus Kami percaya yang kau ajaib bagi kami ya Bapak Masih ada jalan terbuka untukku Masih ada jalan ya Tuhan Masih ada jalan terbuka untukku Kulihat kebesaran Engkau yang perlu Tuhan Yesus Mari angkat tanganku Percaya kepadamu Masih ada jalan terbuka untukku Masih ada jalan ya Tuhan Meskipun rasanya kami tidak menemukan jalanmu Ini yang kami percaya Tuhan Masih ada jalan terbuka untukku Kami lihat kebesaran Kulihat kebesaran Mari sekali lagi dengan imanmu Katakan masih ada jalan Masih ada jalan terbuka untukku Masih ada jalan terbuka untukku Kulihat kebesaranmu Ini yang kami percaya Tuhan Kulihat kebesaranmu Kulihat kebesaran Haleluya Yesus Haleluya Yesus Itu sebab ini yang kami tahu Tuhan Kau tidak pernah tinggalkan kami sendirian Waktu kami sedang menangis di tempat kami Waktu kami sedang mengalami duka Tuhan Waktu kami sedang menghadapi tantangan di pekerjaan kami Target kami belum selesai Mungkin rumah tangga kami sedang dalam berkumpulan Tapi ini yang kami percaya Ada pintu Ada jalan yang selalu terbuka Kami tidak pernah khawatir Karena Tuhan yang menopang kami Tuhan yang mengetahui rancangan yang terbaik atas kami Ajar kami mengerti kehendakmu Ajar kami mengerti rancanganmu Tuhan Kesulitan datang Koncangan datang Tantangan datang Kami tetap menenang Dalam Tuhan Yesus Yang memberikan kekuatan bagi kami Yang menyatakan pujisan bagi kami Mari Tuhan menopang setiap kami Tuhan memberkati setiap kami Tuhan menopang setiap anak-anak Tuhan di tempat ini Karena tidak pernah berhenti Kasih setiap Tuhan Puji setiap Tuhan turun atasmu Menghapus air matamu Menjaga hatimu Akan menegakkan langkah kakimu Dan ku akan melihat pertolongan Tuhan tinggal di sana Sebab tidak akan pernah habis Kasih setiap Tuhan Turun atas kehidupanmu Diberkati hidupmu Dikuasai oleh Tuhan Allahmu Dan ku akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan Kemenangan kepada kemenangan Sebab dia Tuhan yang berjalan bersama dengan hidupmu Terima kebenaran itu dalam nama Tuhan Yesus Terima janji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Dan hidup jadi orang benar bersama dengan Tuhan Yesus Dan setiap kuih diberkati oleh Tuhan Mari bersama-sama dengan saya katakan Amin Tuhan memberkati Silahkan berkembali dalam hal-hal Acara ini dipersembahkan oleh Good TV Terima kasih telah menonton!